Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah Masuk pada episode yang kelima Masih dimukaddimah Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Imam Nawawi Rahimahullah Melanjutkan dengan Qayyumissamawati wal-arudin Mudabbirilkhalaiki ajmain Kalimat Qayyumissamawati wal-arudin Mudabbirilkhalaiki ajmain Merupakan penjelasan dari Rabbilalamin Allah yang mengurus jagad raya Allah yang mengatur Tuhan yang maha mengatur jagad raya Qayyumissamawati wal-arudin Allah lahya satu-satunya Tuhan Yang mengatur tujuh lapis langit Tujuh lapis bumi Mudabbirilkhalaiki ajmain Yang mengurusi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu kalau kita sudah paham Yang mengatur semuanya adalah Maka kita harus memasrahkan semuanya kepada Allah ta'ala Dan kita bersyukur Yang mengurusi Allah bukan yang lain Yang mengurusi Allah bukan makhluk Kalau yang mengurusi Allah itu enak Kita tinggal ngomong kepada Allah ta'ala Apa yang kita inginkan Tinggal ngomong kepada Allah ta'ala Apa yang kita butuhkan Allah maha mendengar Allah maha melihat Di antara hikmah kalimat Qayyumissamawati wal-arudin Allah yang maha Ka'im yang mengurusi Adalah zikir Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum Dikatakan oleh para ulama Barang siapa mengucapkan Ya hayu ya qayyum Sebanyak 40 kali di pagi hari Sebelum matahari terbit Khususnya Setelah sholat sunnah fajar Sebelum sholat subuh Ya hayu ya qayyum 40 kali Maka Allah akan menghidupkan hatinya Menghapuskan dukanya Menghilangkan galonya Dia tidak akan galau Kalau punya galau akan hilang galonya Karena dia manggil Allah yang maha mengurusi Apapun masalahnya Allah yang bisa menyelesaikan Allah yang bisa mengurusi Ya hayu ya qayyum 40 kali Dan para ulama mengatakan Siapa mendawamkan zikir ini Maka dia akan diberi rezeki Dari arah yang tidak pernah terduga Karena itu saudaraku Pasrahkanlah semua urusan Kepada Allah SWT Allah yang maha mengurusi Segala galanya Ya hayu ya qayyum Dawamkan 40 kali Setelah sholat sunnah fajar Sebelum sholat subuh InsyaAllah barakah Dan kita bertemu pada episode Yang bertemunya insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh